Ada Dimas Aryo dari Kecamatan Rawajitu Utara dan Meidita Putri dari Kecamatan Pancajaya, terpilih sebagai Bujang Gadis Kabupatan Mesuji 2023. Penang jawab Bupati Mesuji, Sulupakar menilai para juara pemilihan Bujang Gadis Mesuji yang terpilih benar-benar memiliki kualitas. Green final pemilihan Bujang Gadis Mesuji tahun ini pun diselenggarakan di GSG Taman Kehati Mesuji pada hari Kamis malam. Dan ajang ini pun telah diikuti sebanyak 38 peserta. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Wartawan Tribun Lampung, Rangga Yusof. Baik Rekan Sara dan Tribuners bisa saya sampaikan bahwa kemarin ya itu penyelenggaraan Bujang Gadis Mesuji telah diselenggarakan. Di mana memasuki grand final itu berlangsung atau terdapat 38 peserta yang ikut dalam grand final pemilihan Bujang Gadis Kabupaten Mesuji 2023. Nah dari 38 itu dikerucutkan atau diseleksi lagi menjadi 6 besar, lalu dikerucutkan lagi menjadi 3 besar, lalu ditentukan siapa yang meraih atau terpilih menjadi Bujang dan Gadis Kabupaten Mesuji tahun 2023. Begitu Rekan Sara dan Tribuners. Dan bisa saya sampaikan juga penyelenggaraan seleksi ini dimulai pada hari Senin kemarin dan masuk ke dalam grand final itu pada hari Kamis. Dan kegiatan ini juga dimeriahkan oleh influencer atau penyanyi lokal itu ada Yusof Zaksulai dan juga El Sintra Warau. Tentunya dari pemerintah Kabupaten Mesuji berharap dengan terpilihnya Dimas dan juga Putri ini bisa ikut membangun Kabupaten Mesuji. Khususnya di wisata ya, untuk dapat mempromosikan wisata di luar daerah itu agar bisa lebih dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Begitu Rekan Sara dan Tribuners. Baik, terima kasih Rekan Rangga Yusof Atas, laporan Anda, selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!